Halo semua dan kembali lagi bersama saya Vigo Molana Akhirnya setelah sekian lama channel ini bisa tembus 500 subscriber pertama Terima kasih bagi yang telah mendukung channel ini Semoga bahagia selalu dan semoga kalian tidak menjadi beban lagi Di video kali ini saya akan membawakan film action lagi nih Dimana alur cerita kali ini mengisahkan tentang perjuangan seseorang yang ingin bertahan hidup dari serangan pria yang agak miring Oke tanpa berlama-lama ini dia film Rival Wild 2023 Di awal video kita diperlihatkan dengan wanita yang bernama Joy Yang tengah mengemudi sebuah mobil dan sedang mengobrol dengan seorang di telepon Sambil menikmati musik metal Joy pun sampai ketujuan dan bertemu dengan kawan-kawan yang lainnya Rupanya mereka semua akan melakukan arum jeram bersama kakaknya yaitu Gray Dan kawan-kawannya yaitu Karissa dan juga Fanny Trevor pun menghampiri Joy yang sedang mempersiapkan barang-barangnya Dan sepertinya Joy sangat tertekan setelah bertemu dengan Trevor Akhirnya mereka semua berangkat dan mengobrol santai di atas perahu Beberapa jeraman pun dihadapi namun Joy harus terlempar di atas perahu Setelah itu kembali lagi Trevor mendekati si Joy Malam pun hampir tiba Mereka semua membersiapkan tenda dan kayu bakar untuk malam itu Dan mereka semua melanjutkan gibahnya di depan api unggun dekat depan tenda Keanehan pun mulai terjadi ketika Fanny tiba-tiba terkapar Mereka semua menghampirinya dan memutuskan untuk mencari bantuan terdekat Tetapi waktu yang mereka butuhkan untuk sampai membutuhkan waktu yang sangat lama Sehingga Joy menyuruh Gray untuk mencari pintasan jalan Mereka pun akhirnya pergi untuk mencari bantuan Siapa tahu di sekitar tempat itu ada orang untuk dimintai pertolongan Akan tetapi percuma di tempat tersebut sangatlah sepi Sehingga sangatlah mustahil jika ada orang di tempat tersebut Tak lama kemudian penyakit Fanny kambuh Sehingga mereka semua berusaha untuk menenangkan si Fanny Di pertengahan jalan Arum Jeram telah berada Di depan mereka Mereka pun terombang ambing dan dari kuatnya jalur jeraman Mereka semua terpental Untungnya mereka semua selamat Sementara Fanny tak sadarkan diri Kesokan harinya mereka telah sampai Trevor dan Gray memutuskan untuk pergi ke tempat tujuan Telah sampai dia bertemu dengan seseorang Namun Trevor tidak mengizinkan untuk memanggil siapapun untuk dimintai pertolongan Rupanya Trevor adalah seorang bajingan Hal itulah yang membuat Trevor takut Sehingga dia membunuh seseorang tadi Gray tak menyangka Trevor akan melakukan hal itu Mereka berdua membuang jasa dan mobil seseorang tadi ke jurang Mereka pun melanjutkan perjalanan Namun Fanny sudah tak mungkin selamat karena lamanya perjalanan Tetapi Trevor menyuruhnya untuk jalan saja sambil memegang sebuah pistol di tangannya Di jalan Joy menemui seorang yang berada di jembatan Karena dia takut Joy mengisaratkan dengan kode pantulan cahaya Setelah melihat Trevor mengatakan bahwa semua baik-baik saja Padahal Fanny telah tewas dan mereka bertiga adalah sanderaan dari Trevor Kemudian mereka semua mengubur jasad Fanny setelah mereka kembali ke daratan Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan Hingga di malam harinya Trevor mengikat tangan mereka bertiga Salah satu pria yang berada di jembatan datang karena dia merasa ada yang tak beres dengan mereka Dia ingin menyelamatkan mereka semua Namun sayangnya Trevor yang tertidur tadinya Bersadar dan langsung menembak pria ini Singkat cerita mereka bertiga kembali mengubur jasad pria yang dibunuh Trevor Tanpa sengaja Karissa menemukan barang milik pria ini Dan mereka semua kembali melanjutkan perjalanan dengan ikatan tali di tangan Karissa dan juga Joy Karissa yang menancapkan pisau di perahu itu membuat perahu tersebut menjadi bocor Tidak ada pilihan lain selain menepi untuk menambal perahu tersebut Setelah menepi Grey berusaha untuk melawan Trevor Sementara Joy dan Karissa berusaha membebaskan dirinya lewat pisau yang diambil dari pria tadi Dan akhirnya Joy dan Karissa berhasil lolos dari ikatan Mereka berdua berlari ke hutan namun Grey harus tertembak Joy dan Karissa memencar Trevor mengejar Joy Namun Joy berhasil menghindarinya dengan melompat ke sebuah sungai Ternyata Joy kembali ke perahu yang disana terdapat Grey yang sedang kesakitan Dia mengangkatnya dan kembali menaiki perahu tadi Akan tetapi Trevor mengejarnya dengan perahu yang diculik dari seseorang Begitu sialnya saat jeraman yang cukup ekstrim berada di depan Joy bersama dengan Grey Dengan terpaksa dia harus melewatinya karena Trevor semakin mendekat Akan tetapi mereka berdua harus terpental Dan lebih parahnya jeraman air terjun berada di depan mata mereka Untungnya mereka berdua selama dengan kerjasama yang sangat api Akan tetapi Grey tak bisa berjalan lagi Dan Joy harus tertusu oleh Trevor yang telah berada di belakangnya Tanpa diduga Grey bangkit dan kembali melawan si Trevor Sehingga mereka berdua harus tewas akibat jeraman sungai yang sangat tinggi Joy berusaha semaksimal mungkin untuk tetap bertahan hidup Carissa yang selamat datang dengan bantuan helikopternya Dan akhirnya mereka pulang meninggalkan tempat tersebut Itulah kisah dari film ini Pesan yang saya bisa sampaikan dalam video kali ini adalah Janganlah mudah percaya dengan omongan seseorang Karena manusia bisa berubah kapan saja Terima kasih telah menonton Silahkan subscribe, beri komentar Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya